Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selain itu Pemirsa, Haji Rusli resmi diusung partai Golkar Kalsel sebagai bakal calon Bupati Banjar dengan pasangan ketua MUI Kabupaten Banjar Partai Golkar Kalimantan Selatan telah menetapkan Haji Rusli sebagai bakal calon Bupati Banjar yang diusung oleh partai Golkar Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel Haji Sufian Haka Menurutnya, penetapan Haji Rusli sebagai bakal calon Bupati Banjar berdasarkan hasil surupai partai Golkar Kalimantan Selatan Selain itu, penetapan Haji Rusli ini akan dipasangkan dengan Ketua MUI Kabupaten Banjar, Guru Wildan Penetapan Haji Rusli ini berdasarkan jabatannya sebagai anggota DPRD Kalsel dan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan legislatif 2019 yang lalu Kita menetapkan, kenapa tidak menetapkan kemarin sebelum ada survei Nah setelah survei, pertama kabilitas beliau Satu menghubankan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Yang kedua, beliau satu-satunya Kalimantan Selatan yang memperoleh suara 51 ribu Hanya satu kabupaten Di dalam 99 calon Merabut 9 kursi Nah itu sangat luar biasa beliau Jadi kami anggap beliau sebagai ketukuhan Nah apalagi beliau pasangan dengan Ketua MUI Matapura Masih ada lagi juriat dengan Juru Abbasukumpul Setelah dilakukan penetapan Partai Golkar berencana melakukan deklarasi Pada beberapa minggu ke depan Mahyuni Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!